Halo semua Selamat datang lagi Di youtube channel aku Yang sempat beberapa Beberapa bulan ini Karena Ada sedikit Trouble Jadi aku baru saja sembuh dari Covid-19 Mungkin Untuk video kali ini Aku hanya ingin bercerita Sedikit Tentang Peralatan-peralatan yang sering aku gunakan Selama proses syuting Baik itu Untuk buat video-video random Ataupun untuk Ngebuat Beberapa materi kuliah yang saya sajikan Pada mahasiswa Hari ini aku ditemani sama Hazen Halo Halo Jadi Langsung saja mungkin kita mulai Barang-barang apa saja yang Biasanya aku Pakai ya teman-teman Dan pertama-tama mungkin Kita coba lihat Settingan Atau kemudian layout Dari susunannya Susunan tempatnya Nah disini teman-teman semua bisa lihat Di sebelah sini Biasanya saya gunakan Saya dan istri gunakan sebagai tempat Untuk syuting yang On cam lah Face cam gitu Jadi Teman-teman yang penasaran gimana hasil videonya Bisa lihat di Youtube channel istri saya Nanti Saya taruh di Saya taruh linknya Di deskripsi Ataupun Di pojok kanan atas Dan disini ada kasur Jadi kasurnya itu nanti Dibentangkan disini Posisinya Agak Agak sedikit Melintang Dan disini ada meja Meja kecil ini Nanti ditaruh TV TV besar untuk Kita biasanya pakai teleponter Jadi kita udah nulis script Udah nulis naskah Jadi kemudian tinggal dibacakan Nanti saya kasih Cuplikan lah Bagaimana proses pembuatan videonya Nah ini Biasanya jendelanya Jendelanya ini Biasanya ditutup sama Sama triplex ini Jadi triplex ini Diposisikan disini Jadi cahaya gak masuk Nah kemudian Posisi lighting Pertama nanti disini Posisi lighting Dua bisa disini Banyak sini Atau kemudian nanti Di sebelah sini Nah kemudian Kita masuk Ini ada bantal Bantal Ketika misalnya Si mama lagi syuting Jadi nanti Bisa tiduran dulu Atau istirahat dulu Gitu Nah ini Beberapa set lighting Yang Yang aku punya Ini Ini aku beli Pertama kali Harganya sekitar Kalau gak salah Rp. 150.000 Sampai Rp. 300.000 Termasuk dengan Nanti ada Light stand nya Sebentar ya Sampai kembali Teman 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 Bisa lihat Ini standar sih Seperti lighting Seperti Youtuber Pemula Pada umumnya Karena saya juga Pemula Harga sekitar Rp. 150.000 Sampai Rp. 300.000 Nanti Saya taruh linknya Di deskripsi Kalau teman teman mau beli Bisa dari link itu ya Kemudian Disini juga ada Klem Klem biasanya Ya sampai sejauh ini Baru sekali digunakan sih Waktu itu untuk Untuk gunain green screen Nanti kita kembalian lagi Selain itu Ada juga ini Lighting juga Lighting Mereknya Mereknya itu Kalau gak GFM Grid Video Maker Kalau tidak salah Jadi dia Ini sudah RGB Teman teman semua bisa lihat Belakang sini Ini tombol on Posisi putih pun Ada bermacam-macam kelvin Jadi Mulai dari Ini semua ya 5600 Kita bisa setting Sampai Sampai kuning Jadi kita mau Posisi warm Atau kemudian Blue light Bisa setting gitu Nah Kalau mau berubah jadi RGB Tinggal Tekan tombol sini Teman teman semua bisa Ngambil Atau dapat banyak sekali warna Disesuaikan dengan kebutuhan Dan baterainya ini Saya ganti Ini baterai Sony Ori Dengan kapasitas yang lebih besar Baterai aslinya Nanti saya tunjukin Karena waktu itu Beli posisi baterai Rusak ya Intinya gak bisa Gak bisa on off Gak tahan lama Kemudian Jadi saya beli Baterai baru Kemudian Cukup Perat juga Nah ini ada Kemudian ini ada Eh ini mah Perkuler biasa Dibeli waktu itu Buat Hazen Jadi kalau lagi Rekaman Biar gak off Lanas Mungkin kita kesini dulu Semua teman semua Ini ada Sedikit Bunga bunga Biasanya dipakai Buat Kita buat Saya buat foto produk Disini Foto produk Dari Jualan istri Ada Talis remasker Nanti Linknya saya Taruh di deskripsi Teman-teman bisa beli Buat yang ramein Shopee nya Kemudian Nah disini ada Full setup Dari Keperluan saya Awalnya Awalnya ada meja disini Tapi kemudian Digeser Supaya bisa dipakai Untuk TV Nah Apa aja yang ada Ada disini Sebentar saya turunin Hazen dulu Nah Halo Kita lanjut lagi Sama si Hajen disini Ya Udah Udah Jadi Mungkin kita mulai dari Sebelah sini Aku punya Sebelah aja ya Sebelah sini Itu ada Apa ya Saya lupa bang Nama Nama Tempatnya ini Oil dry Intinya adalah Buat Agar kamera Tidak jamuran Seperti itu ya Nah kemudian Kita tutup dulu Disini ada monitor Standard basic Buat dual monitor Kalau Lagi kerja multitasking Kemudian disini ada Beberapa Lemari organizer Battery drone Battery 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 Ini pen Tablet Ini beberapa Aksesoris Yang dipakai Untuk syuting istri Nah ini Ini salah satu produk Yang dibuat sama istri Nanti teman-teman Semua bisa Cek Buat beli Di Sopi Linknya Saya taruh Nanti Di deskripsi Kemudian disini ada Headphone Ada Mikrofon Ada Diffuser Nah Itu Dari Botol Dari Cardus Dari Dari Yang Yang Pertama Kamera Ya Dari Kamera 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 Yang Kugunakan Basic Teman-teman Maaf Terima Basic Sekali Sony Alpha Sony Alpha 6000 Beli Tahun 2016 Masuk 2017 Waktu itu aku beli Kit lens Bodi sama kit lensnya Jadi standar Yang masih 50 Yang 50 Millimeter Kemudian Kit lensnya Aku jual Aku beli Lensa baru Lensa barunya Apa Sigma 30 F14 Yang sangat terang Bisa dipakai Buat lowlight Kepengen ganti Ini kan Sigma Sigma 30 F14 Ternyata Ini lebih Bagus Sigma 16 Millimeter F14 Yang Lebih Wide Angle Gitu Yang ganti Cuman Keterbatasan Budget Jadi Di tangan Dulu Karena Keperluan Anak Kemudian Aksesoris Tambahan Gak Ada Cuman Leather Case Ini Bawaan Dari Waktu Aku beli Second Sekitar 7,5 Bawaan Nah Ini pun Agak Agak Copot Agak Rusak Kalau Fitur Fiturnya Seperti Apa Temen Bisa Cek Video Video Youtube Lain Tapi Untuk Youtuber Pemula Saya rasa Cukup Bagus Sangat Bagus Ini kamera Kembali Kemudian Selain kamera Sebenarnya Aku juga punya Lensa Vintage Ini Roushan Lens Kalau Kalau tidak Salah Namanya Aduh Apa Ya Nanti Namanya Aku Tulis Di Screen Ini Dikenal Dengan Swirly Bokeh Jadi Dia Punya Bokeh Karakteristik Bokeh Sangat Bagus Apalagi Kalau Ditaruh Di Kamera Full Frame Kan Kamera Saya Alpha 6000 Jadi Masih Apiasi Kalau Itu Tidak Terlalu Maksimal Dan Kalau Tidak Full Frame Nanti Bakal Maksimal Sekali Subirly Bokeh Unik Bagus Waktu Aku Beli Sekitar 100 Juta Kondisi Masih Primalah Belum Termasuk Belum Termasuk Ini Teman Teman Termasuk Dengan Apa Ini Adaptor Ini Adaptor Ini Sekitar 150 Sampai Sampai 200 Oh Ya Untuk Lensa Sigma 30 Mbm F14 Tadi Sekitar 4 Juta 500 An Kemudian Sebenarnya Sebenarnya Aku Punya Dron Sebenarnya Aku Punya Dron DJ Mavic Air Yang Pertama Kali Aku Beli Tahun 2019 Sudah Sampai Kalimantan Pernah Ke Jatuh Di Pinggiran Sungai Sungai Mahakam Kalimantan Karena Kebawa Angin Kemudian Kebentur Di Teping Sungai Hampir Hilang Dan Nyarinya Sekitar Sekitar Satu Jam Sama Ada Tour Guide Masyarakat Disana Makanya Sebenarnya Aku Kasih Lama Seperti Ini Jadi Kalau Suatu Hilang Di Perkotaan Paling Nggak Yang Nemuin Bisa Ngubungin Nomor Ini Nanti Kita Kasih Embalan Seperti Itu Dron Waktunya Aku Beli Seharga 12 Jutaan 12 Sampai 13 Juta Karena Aku Beli Yang Full Combo Full Combo Jadi Apa Yang Didapatkan Dari Full Combo Ada Batere Batere Tiga Tidak Pas Nomor Satu Nomor Dua Nomor Nomor Tiga Maksudnya Apa Jadi Ketika Kita Nanti Coba Flight Kita Tukar Baterai Sudah Dipakai Sama Yang Duk Pakai Karena Bahaya Kalau Nomor Jatuh Lumayan Kayak Motor Supra Fit Jatuh Hilang Rusak Kemudian Ada Remote Standar Ini Hampir Setahun Sudah Dipakai Karena Habis Nikah Kemudian Bingung Kemana Pandemi Lagi Jadi Istirahat Dron Kemudian Aku Sebenarnya Punya Ini Juga Stabilizer Yang Sudah Pake Motor Motor Pake Mesin Merak Mereknya Keren Plus Kalau Gak Sampai Sekitar Rp5 Juta Jadi Ya Sering Sip Pake Beberapa Kali Sama Sama Istri Waktu Masih Masih Pacar Juga Kepake Buat Supping Tapi Saya Lihat Sekarang Perkembangan Stabilizer Sudah Sudah Cukup Sudah 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 Sangat Bagus Beberapa Stabilizer Sudah 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 Punya Ambilan LIT Di Sini Kalau Ini Kita Masih Pake Joystick Biasa Ya Masih Basic Tapi Waktu Aku Beli Ini Jadi Stabilizer Paling Dicari Paling Bagus Review Kemudian Kemudian Selain Stabilizer aku punya beberapa aksesoris berhubung untuk kegiatan multimedia lah ya yang basic sama basic sekali misalnya kayak ini aku punya pen tablet waktu itu fungsinya buat ngoreksi tugas-tugas mahasiswa gitu jadi misalkan mereka ngirim paper makalah atau kemudian apa jadi saya buat langsung di PDF nya gitu lebih enak mereknya itu fake kisaran harga sekitar berapa ya 300-400 mungkin tapi nanti saya coba kasih linknya di link pembelian di kolom deskripsi ya teman-teman jadi nah kalau teman-teman ingin ini di review biaya-baya bisa saya buatkan video reviewnya tapi nanti mungkin teman-teman bisa coba cek cek informasi di youtuber-youtuber lain yang sudah pernah buat review lah berkaitan dengan pen tablet ini kemudian ada headphone headphone gaming sangat-sangat basic jadi dulu sebelum nikah saya bisa terhitung gamers ya karena saya ngikutin beberapa game-game game-game yang fenomenal kayak Fortnite kemudian CSGO juga dari dulu tapi game yang belum pernah saya mainkan itu game Dota gitu karena memang enggak enggak ketemu aja chemistry-nya sama game Dota War Knight kemudian apalagi ya saya lupa namanya Apex Apex Legends yang sekarang kan lagi ya sekarang lagi familiar kan kalau Valoran tapi belum belum selesai belum pernah saya coba karena mungkin juga kondisi laptop sudah enggak memungkinkan lagi enggak bagus lainnya nah ini juga mikrofon yang biasa saya gunakan untuk Zoom perkelihan dengan mahasiswa waktu itu kemudian juga beberapa rapat pertemuan dengan para dosen kemudian atau kemudian dengan teman-teman kerja gitu ini mereknya vifine eh saya setelah membaca beberapa review beberapa review kemudian juga nonton YouTube-youtube katanya ini paling bagus mereknya harga sekitar 600 ribu lah untuk budget dari sekitar 500-600 ribu ini jelas salah satu rekomendasi ini mic gitu untuk harga 600 ribu dengan performa yang lumayan ini sengaja saya tutup plastik karena takut kemasukan debu mungkin mungkin sebelum kita maaf kirik videonya teman-teman ini ada beberapa barang ini baterai stabilizer ini ada baterai kamera saya juga kasih nomor ini ada baterai saya beli charger charger Kingma ini bat ini charger untuk lampu-lampu disini kemudian sini ada poj apa aja isi pojnya sangat-sangat tidak bermanfaat lampu tumbler dulu masih gunakan flashlist 64GB dan beberapa alat-alat saya tulis kemudian ada apanya aksesor sederhana ini punya splitter kemudian juga ada plastik lagi buat backup data ini isinya apa isinya adalah yang paling bawah ada mikrofon kabel nggak pernah dipakai karena kualitasnya sangat-sangat tidak bagus mikrofon 30 ribu-an kemudian ini kosong ini bisa tempat charger ini charger baterai kamera kemudian ini kabel-kabel type-c kabel drone semua macamnya terakhir di atas ini ya mungkin cukup siang dulu videonya temen-temen di bukan room-tour bukan apa tapi saya ingin sedikit-sedikit saja tentang peralatan yang sering saya gunakan itulah untuk kegiatan-kegiatan produktif dan juga tidak produktif dan kalau teman-teman penasaran lebih lanjut video peralatan seperti apa nanti bisa saya buat reviewnya atau kemudian buat video-video sederhana berkaitan dengan beberapa barang spesifik gitu ya cukup sekian dulu untuk video kali ini semoga saya masih punya waktu buat video-video berikutnya sampai jumpa di video selanjutnya dadah dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.